Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ketemu lagi di channel ini ya guys ya Untuk kesempatan kali ini saya dapat pekerjaan 1 unit polytron 24 in Dan dengan kerusakan mati total Oke ya sudah dicoba ternyata tidak ada indikator sama sekali Oke langsung kita buka untuk casingnya Dan kita eksekusi bersama Lanjut Oke kita buka dulu untuk casing TV-nya ya Kita lepas dulu kabel-kabelnya Dan Kita Test pakai multitester ya Untuk ngecek ini power supply-nya Dan Dan Yang sebelah sana Itu motherboard-nya Oke langsung Kita carikan tester dulu ya Oke guys Langsung kita Test terpakai Mode buzzer ya Ini kita cek dulu untuk Diodanya Keempat dioda Ternyata Ternyata Keempat-empatnya bagus ya Tidak ada yang short Dan kita lanjut Dan kita lanjut Kita lanjut ya Dengan tahap Pelepasan Komponen dengan Metode Penyedot anti-mah ini Untuk Fet-nya yang short Tadi Dan Dan Dioda juga Kita lepas Juga Sikringnya Juga kita lepas ya Sama ada Resistor yang tadi Terbakar Nanti kita Nanti kita lepas juga Dan Untuk MOSFET-nya Ini Saya ganti Dengan 7N 660 atau 65 ya Nanti lihat Stoknya dulu Dan Untuk Untuk Fusenya Nanti Saya ada Cabutan itu Dari PSU Polytron juga Sama Untuk Diodanya Cabutan Dari Polytron juga Oke Guys Kita Lanjut Oke Ini sudah terlepas Untuk Fet Sama Dioda Sama Fusenya Sudah terlepas semua Dan Kita Persiapkan Kita Cari penggantinya Dan Ini MOSFET-nya Untuk Tipe K765D Saya Punya Stoknya 7N65 Sama Saja Untuk Kapasitasnya Dan Ini Fet-nya Yang K765D Tadi Kita Ganti 7N65 Artinya 7A 650V Kalau Untuk R-nya SMD Nanti Kita Ganti Yang R biasa Dan Ini Ada Satu lagi Yang Yang Gosong Tapi Saya Cek Tadi Masih Impatansi Masih Sesuai Oke Kita Lanjut Untuk Proses Pemasangan MOSFET-nya Ya Dan Ini Kapasitasnya 7A 650V Yang Kodenya 7N 7 itu artinya 7A 65 Itu 650V Ya Oke Langsung Kita Lanjut Untuk Pemasangan Dan Kakinya Kita Kita Bengkokkan Sedemikian Rupa Agar Masuk Ke Lubang-lubang PCB-nya Itu Kalau Bisa Sekali Sekali Bengkok Jadi Enggak Patah Kalau Nanti Berulang Kali Dipengkokkan Dan Harus Hati-hati Ya Jangan Sampai Patah Oke Kita Masukkan Ke Lubang-lubang Untuk Penyangga Penyangganya Untuk Almonium Itu Kita Masukkan Dan Agak Agak Sulit Karena Untuk Kaki MOSFET Ini Juga Ada 3 Jadi Harus Nantinya Harus keluar Agar Bisa Disolder Kadang Ada Ada Salah Satu Salah Satu Kakinya Yang Masih Nyangkut Begitu Kita Tekan Dia Bengkok Di Dalam Jadi Harus Mengulangi Lagi Oke Lakukan Dengan Hati-hati Biar Biar Nanti Enggak Enggak Patah Kakinya Kalau Patah Nanti Tambah Kerjaan Lagi Oke Ini Sudah Masuk Dan Kita Tinggal Solder Lanjut Kita Solder Dulu Ya Ini Saya Potong Oke Ini Sudah Tersolder Tinggal Kita Kuas-kuas Kosok-kosok Sampai Bersih Biar Nanti Kalau Ada Shot Kita Cek Lagi Oke Kalau Sudah Dirasa Bersih Dan Aman Dari Solder Yang Mungkin Shot Langsung Kita Pasang Di Casing TV-nya Dan Nanti Kita Coba Bismillahirrahmanirrahim Kita Coba Ya Oke Nyala Untuk Indikator Sudah Nyala Dan Kita Tekan Tombol Power Dia Mau Ternyata Oke Dan Saatnya Melihat Layarnya Alhamdulillah Oke Sudah Bisa Menyala Dengan Sempurna Oke Langsung Kita Tutup Saja Ya Oke Setelah Kita Tutup Dan Untuk Baut Bautnya Kita Pasang Satu persatu Sampai Habis Jangan Sampai Ketinggalan Dan Ini Yang Terakhir Untuk Bautnya Kita Masukkan Di 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 bawah Sekelnya Itu Ya Biar Sekel Biar Kelihatan Rapi Sekelnya Saya Kembalikan Lagi Oke Sekel sudah Saya Rapikan Tinggal Membersihkan Nanti Utup-utupnya Dilap Pakai Caniboy Nanti Biar Biar Bersih Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Dan Matur Thank you Yang sudah Subscribe Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Agar Channel ini Bisa Lebih Berkembang Dan Bermanfaat Dan Semoga Video ini Bisa Menjadikan Manfaat Dan Akhirnya Sampai Disini dulu Untuk Video ini Terima kasih Tetap Semangat Tetap Berkarya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To